Nah sekarang masih A ya, karena disini Tidak full ya, oke kita tarik Net Zing, oke seperti ini ya Kita bisa lihat disini, yang full Kosong, yang full kosong Oke yang ini ada 4 ya Huruf B, kolom B A, A, B, C Kemudian F A, B, C, F Lihatlah keindahan alam semesta Bukan hanya Sekedang berita belakang Nah sementara disini Kalau kita lihat disini A sampai D adalah Oke sementara untuk E adalah Kosong, nah yang akan kita butuhkan Yaitu bagaimana Untuk menampilkan Huruf yang memiliki nilai kosong Gitu ya, jadi kalau misalkan disini Nomor 1, disini nomor 1 itu Huruf yang memiliki nilai kosong adalah huruf E Gitu ya, nah huruf E seperti ini Nah ini yang kita akan harapkan ya Sementara untuk nomor 2 Nomor 2 kalau misalnya huruf A yang Kosong berarti nanti tampilnya adalah seperti ini Oke Lalu untuk nomor 3 yang kosongnya adalah huruf B dan C Maka akan ditampilkan B dan C Seperti ini Nah ini adalah yang akan kita harapkan Atau yang kita inginkan ya Jadi kita akan gunakan formula untuk kasus seperti ini ya Oke Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita akan melakukan Kita lakukan pengujian data Yaitu dengan fungsi IF ya Jadi fungsi IF ini akan menguji data Apakah disini ada yang kosong seperti itu ya Nah untuk melakukan atau mencari data sel yang kosong itu kita gunakan fungsi is blank Jadi disini kita logikanya kita pilih IF Nah jika gitu logikal testnya Nah untuk sel yang kosong adalah kita pilih is blank Oke value Nah value nya kita ambil yang sel ini sampai sini ya Karena disini datanya array ya Yaitu baris atau rank C3 sampai dengan H3 gitu ya Nah seperti ini Lalu kita tutup kurung Nah ini data array value is blanknya Logikal testnya Kemudian langkah berikutnya Kalau benar value is true nya Kalau benar kita tampilkan data yang ini Oke Jadi kita akan tampilkan data yang ini Karena disini kolom yang akan kita tampilkan adalah kolomnya gitu ya Kalau misalnya disini ada kosong berarti kolomnya A Kalau misalnya yang kosong berarti nanti kolomnya E Oke seperti itu Nah kalau sudah kayak gini Kita kunci aja dengan F4 Karena disini untuk kolom Untuk barisnya tetap di baris atau posisi di baris C2 dan H2 gitu ya Untuk kolomnya nanti kita tidak akan menarik ke kanan Karena ke bawah ini cukup seperti ini aja Atau bisa juga seperti ini ya Kita gunakan seperti ini Nah seperti ini Karena kita akan kunci adalah barisnya saja Dolarnya di tengah seperti ini juga bisa ya Oke Lalu kalau sudah kayak gini Yang lainnya Oke Value if false kita kosongin saja Oke seperti ini ya Jadi ini adalah Membacanya jika ada data Atau cell yang memiliki cell yang kosong Di antara cell C3 sampai dengan H3 Itu Fill it through Maka kita akan tampilkan Kolom atau nama-nama hurufnya Yaitu C2 sampai dengan H2 Yaitu posisi ini ya Ini adalah C2 Adalah value-nya antara A, B, C, D, E, dan atau F Kayak gitu ya Oke Untuk mengeksekusinya Kalian bisa menekan CTRL, SIP, Lalu Enter secara bersamaan Karena disini adalah data nyerah ya Kita tekan CTRL, SIP, Lalu Enter Oke Muncul kayak gini Kita yes aja Nah disini kosong ya Kenapa dia kosong Karena dia hanya Membaca pada posisi di kolom pertama saja Oke Kita tes aja Tarik seperti ini Oke Nah Karena dia membaca hanya kolom pertama saja Maka dia akan tampil hanya Yang kolom A-nya saja Kita lihat seperti ini Ini yang kosong di posisi kolom A Maka dia tampil adalah kolom A Oke Ini adalah di kolom A juga Ini tampil kolom A Karena disini hanya kosong di kolom B dan C Maka dia tidak akan tampil Ya Karena ini Hanya membaca kolom yang pertama saja Seperti itu ya Oke Jadi kalau misalkan saya kosongin disini Kita delete Nah dia akan muncul ya Huruf A Karena dia Membaca seperti tadi Hanya untuk kolom pertama saja Atau kolom A saja Nah Permasalahannya sekarang Bagaimana caranya menampilkan Kalau misalkan Data yang kosongnya ada dua Seperti nomor tiga ini ya Jadi kolom B dan C Ini kan masih kosong Nah Untuk hal seperti itu Kita bisa menambahkan Atau mengkombinasikan Dengan fungsi text join ya Oke Text join ini Kalian harus Menggunakan Office 2019 Atau 365 ya Jadi kalau di bawah itu Kalian harus Menggunakan Atau mendownload Add in Yang sudah saya pernah bahas Di video sebelumnya ya Add in Untuk check join Yang bisa digunakan Di berbagai versi office Di bawah 365 dan 2019 Ya Oke Kalau misalkan Sudah di download Kalian bisa menggunakan Add in tersebut ya Seperti yang saya lakukan Di sini Saya menggunakan Office yang 2016 Sehingga Add in ini Bisa digunakan Dengan tambahan Atau pakai Add in gitu ya Oke Di sini kita lanjutin lagi Materinya Seperti tadi Setelah kalian download Kita gunakan Rumus text join Kecuali kalau kalian Sudah office nya Versi 365 Atau 2019 Oke Text join Seperti ini Nah Kalau add in ini Saya tidak nampilkan Untuk Apa namanya Add in nya Tidak ditampilkan Informasinya ya Informasi Untuk sinteknya Maka di sini Langsung aja Kita harus paham Fungsi text join itu Yang akan digabungkan Kalau misalnya Ditemukan dengan data yang sama Atau lebih dari satu Maka Kita tambahkan Koma Seperti ini Oke Lalu titak tutup Dengan tanda petik 2 Seperti ini Karena di sini Untuk koma ini adalah Tipe datanya adalah String Oke Selanjutnya Nah Kalau ditemukan Tadi Kalau ditemukan Lebih dari satu ya Maka di sini Nilainya adalah True Oke Seperti ini Nah kalau sudah kayak gini Nah ini yang akan kita lakukan Oke Is blank nya Sampai sini Formula yang sudah tadi buat ya Sampai dengan C2 H2 Seperti itu Yang lainnya kosong Oke Kalau sudah kayak gini Tekan CTRL Shift Lalu enter Nanti muncul Seperti ini lagi Klik aja yes Oke Ini sudah tampil ya Berarti ada di kolom E Oke Tadi kan tidak ada Karena dia akan membaca Kolom A saja Sekarang sudah tampil kolom E Nah Sekarang kita tarik Seperti ini Tret Zing Oke Seperti baris Atau nomor 3 Ini dia akan membaca Karena yang kosongnya adalah Kolom B dan C Maka di sini akan tampil B dan C Oke Ini hanya S saja Ini A saja Ini A Ya semuanya Oke Nah permasalahan lagi Ditemukan bahwa Yang full Oke nya Yang ada oke semua Tidak ada kosong Nilainya adalah value Ya seperti ini Oke nanti akan kita bahas ya Selanjutnya ini yang 3 Ini juga 3 Dia itu di posisi Kolom B, C dan F Ya seperti itu Nah Sekarang kita akan pecahkan Kita akan pecahkan untuk value ini ya Nah untuk value ini Sebenarnya sangat mudah sekali Itu karena nilai value Ada nilai error Maka kita akan gunakan fungsi If error saja Seperti ini Oke Di sini value if true Nah ingat sekarang Untuk value nilai error nya Sekarang kan hanya Satu kriteria ya Satu kriteria Kalau nilainya full Pasti error gitu kan ya Oke Sekarang if error Ini ada value if true nya Sekarang value if false nya Kita gunakan Atau kita tambahkan Nilai yang kosong Atau kosongkan Jadi kalau error Kosongkan Jadi kalau nilainya value Dari formula yang ini Yang kita buat Maka dia akan kosongkan Seperti ini Oke Kembali lagi Untuk Kalian harus tekan CTRL Shift Lalu Enter Kemudian muncul seperti ini Yes aja Nah sekarang masih A ya Karena disini Tidak full ya Oke kita tarik Tread Zing Oke Seperti ini ya Kita bisa lihat disini Yang full Kosong Yang full Kosong Oke yang ini Ada 4 ya Huruf B Kolom B A B C Kemudian F A B C Betul ya Nah kalau saya tambahkan disini Oke F nya akan hilang Seperti itu ya Kalau saya hapus disini Hapus Hapus Maka dia akan tambah Setel otomatis Seperti itu ya Oke Jadi seperti ini Kasus yang kita bisa selesaikan Untuk menampilkan Atau mengindek Kolom Atau header Dari kriteria cell yang kosong Nah Tambahan lagi disini Kenapa Kalau misalnya datanya kosong Seperti ini Kalau saya hapus Ini warnanya biru Tapi kalau saya isi menjadi oke Ini warnanya Akan menjadi putih ya Oke Seperti ini Kita gunakan Conditional formatting Jadi Kita block Kemudian Dari menu home Pilih conditional formatting Manage rule Dan ini adalah rule yang Kita buat menjadi warna biru Seperti ini Oke Jadi ini adalah Ifly nya Dan ini adalah rule nya Nah disini Format cell only Which blank Jadi kalau misalkan Cell nya kosong Atau blank Kita gunakan warna biru Dari mana disini Dari format ya Ini kita fill Kemudian kita pilih warna biru Selain biru Kalian bisa pilih warna-warna yang lain Seperti itu ya Ini hanya tambahan saja Karena disini Untuk detail nya Sudah pernah saya bahas ya Oke Saya kira ini aja videonya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan terima kasih Tidak menonton video ini Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum Altyazı M.K.